Dua truk dan sebuah bus terlibat tabrakan beruntun di jalan raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketiga kendaraan mengalami kerusakan dan salah seorang pengemudi truk menderita luka cukup parah. Rekaman ini diambil pengendara yang melintas di luar si tabrakan beruntun yang melibatkan dua truk dan sebuah bus penumpang di ruas jalan di kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibat kencangnya benturan, truk tronton yang dikemudikan khas di mengalami kerusakan paling parah. Sementara truk di depannya juga mengalami kerusakan di bagian belakang dan depan akibat menabrak bus penumpang Mira Rute Yogyakarta, Surabaya. Pengembili truk yang diseruduk, truk tronton mengalami ruka parah dan dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapat perawatan medis. Sementara bus Mira yang posisinya berada paling depan tak mengalami kerusakan yang berarti dan melanjutkan perjalanan. Dugaan sementara, insiden tabrakan beruntun ini akibat supir truk tronton lalai dan tidak memperhatikan kecepatan dan kondisi lalu lintas sekitar saat pengemudi. Pas waktu perempatan, Bajo pun berhenti dan dari truknya tadi udah berhenti dan ngejaga jarak. Tapi dari yang trontonya, trletnya ngerimnya tanda-tanda. Apa telat? Jadi akhirnya beruntun. Terutur terdorong berarti? Oke, terdorong. Untuk kendaraan truk Nissan itu berjalan dari era selatan ke utara, sesamanya di TKP, kurang memperhatikan depan sehingga menabrak bagian belakang dari kendaraan truk Mitsubishi yang sementara parkir menunggu di traffic light untuk lampu hijau. Nah, kendaraan tersebut juga akhirnya menabrak dari kendaraan bus Mira yang sementara juga sedang menunggu di traffic light tersebut. Petugas dari unit lakal lantas Polres Jombang, Jawa Timur masih menyelidiki kasus kecerahan ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan.